Bidah dari-bidah dari cantik Halo Apa khawat semuanya Oke kali ini kita akan membahas Tentang mundik sehat Ya teman-teman Jadi Pada kesempatan sore ini Saya akan menjelaskan tentang Mundik sehat atau terbang Dengan sehat, aman Nyaman Tentunya yang jelas kita Tidak lupa dengan namanya safety ya Oke Teman-teman kali ini saya akan Apa ya Memberikan penjelasan Sedikit tentang Mundik sehat Mundik sehat itu yang pertama satu Persiapkan Jasmani dan rohani Ya Itu yang pertama Kalau tidak sehat jasmani dan rohaninya Kan kita bingung nantinya Gimana kita mau mundik Kalau jasmani sama rohani kita Tidak sinkron ya Atau tidak sehat Oke Pertama Jasmani Berarti Tukuh ya Atau Badan kita Oke teman-teman Sebelum anda melakukan Mundik atau Perpergian Maka Persiapkan terlebih dahulu Kesehatan pada tubuh Diri anda Terutama Dalam masa pandemi ini Kita wajib untuk Mengetahui Kondisi tubuh kita ini Sehat Atau tidak Dan Layak mundik atau tidak Jadi kita harus waspada Terutama pada diri kita sendiri Sebelum kita Melakukan aktivitas Mundik ya Jadi Mundik sehat itu Aman untuk kita semua Aman untuk juga Keluarga Aman untuk famili Aman untuk orang-orang yang di Kampung Atau yang di rumah Atau yang di desa Ya kan Jadi Itulah Yang disebutnya Mundik sehat Oke Jadi pertama Yang jelas itu Tubuh kita Harus Sehat Satu Tidak Membawa penyakit Ya Terus Kita Steril Terus Kita jauh dari Namanya COVID-19 Atau COVID-19 Ya Ataupun Kita Tidak membawa Namanya Virus Corona Ya Terus Mengulas tentang Rohani Nah Rohani Rohani Kita harus sehat Kenapa Kita sebagai orang Yang beragama Kita harus selalu Untuk Terus Bagaimana caranya Kita selalu Berdoa Yang muslim Ke masjid Yang kristen Ke gereja Ya kan Dan lain sebagainya Jadi Mudik ini Bukan untuk Hanya orang muslim Tapi untuk Semua kalangan Umat Ya Untuk semuanya Karena semuanya Punya Saudara Atau saudari Yang non Ataupun yang muslim Ya Semuanya Pasti punya Jadi saling terkait Makanya Disebutnya Mudik itu Harus sehat Mudik Sehat Mudik aman Ya Terus Kembali lagi Di Tentang Bagaimana Mudik itu Aman Mudik itu sehat Satu Kalian wajib Ikuti protokol Kesehatan Yang sudah Dianjurkan oleh Pemerintah Ya Sesuai dengan Aturan yang berlaku Satu Jika kalian sudah Divaksin Boster Maka kalian tidak perlu Menggunakan PCR dan Antigen Kedua Jika kalian sudah Vaksin dua kali Kalian wajib Antigen dan PCR Terus Kalau kalian sudah Melakukan Vaksin satu Kalian wajib Namanya PCR Ya Wajib itu Ya Itu sebagai Persyaratan Jika kalian belum Sama sekali Belum vaksin Atau kalian ada Penyakit Penyerta Kalian wajib Menyertakan Atau membawa Surat Dokumen Resmi Yang Diberikan oleh Dokter Atau dari Dinas Kesehatan Lalu kalian tunjukkan Sebagai upaya Perjalanan Anda Untuk Mudik Jadi mudik Anda Itu tetap aman Tetap sekti ya Dan Jangan lupa Kalian wajib Untuk membeli tiket Ya Kalau tidak beli tiket Nanti bagaimana Mau mudik Dan Teman-teman Jangan lupa Kalian masih booking Tiket dari Awal-awal Bulan ini ya Sebelum Ramainya Perjalanan mudik Karena Bakal namanya Seat Ataupun Booking seat Itu pasti Full Ya Jadi kalian Jangan sampai Ketinggalan Dan jangan lupa Kalian Pokoknya Ikuti protokol Protokol kesehatan Yang sudah Diajurkan oleh Pemerintah Dan kalian wajib Jangan lupa Itu yang paling utama Jadi kalian Agar melakukan Aktivitas mudik Tetap aman Tetap sehat Salam dari Saya Jangan lupa Untuk kalian Subscribe Ya Di channel Dikotoba Dan akan memberikan Selalu informasi-informasi Yang terbaik Tentang dunia penerbangan Yuk Kita mudik Sehat Mudik aman Lancar Terima kasih Salam Salam Tentang dunia penerbangan Terima kasih Tentang dunia penerbangan Terima kasih Tentang dunia penerbangan Tentang dunia penerbangan